Ica Anissa Faradila murka namanya terseret soal kematian Stevie, janji beri bukti tudingan santet. Nama selegram Ica Anissa Faradila ikut terseret terkait kasus kematian Stevie Agneccia. Merasa tak terima dihujat hingga dituding terkait dugaan santet, Ica Anissa Faradila pun akhirnya buka suara. Lewat Instagram pribadinya, Ica Anissa Faradila, Sabtu 23 Maret 2024, ia mengunggah sebuah tulisan terkait fitnahan yang diterimanya. Ica mengungkapkan murkanya, karena tuduhan tersebut merugikan nama baiknya dan keluarga. Tak ingin fitnah semakin melebar, Ica pun mengambil langkah tegas. Selegram yang disebut pernah berseteru dengan Stevie pada 2019 itu, berjanji akan memberi klarifikasi atas tuduhan tersebut. Lebih lagi, Ica juga akan menunjukkan bukti agar warganet tidak lagi menghujatnya terkait kematian Stevie. Untuk diketahui nama Ica Anissa Faradila sempat menjadi sorotan terkait kematian Stevie pada Kamis, 21 Maret 2024. Tidak sedikit yang menghujat Ica karena diduga menjadi penyebab kematian istri Anggi Pratama itu. Sebelumnya, ramai curhatan Stevie soal dirinya merasa mendapatkan kiriman santet. Curhatan Stevie itu diungkap lewat Instagram story-nya pada 2023, lalu. Stevie juga membagikan potret rongen tubuhnya yang menampakkan adanya dua buah benda asing di dalam tubuh. Ia menyebut, tak akan mengetahui ada dua benda asing bersarang di tubuhnya apabila tak melakukan rongen. Stevie kemudian meyakini dirinya dikirimi santet. Ibu tiga anak ini mulai merasa tak nyaman dengan kesehatannya dan memutuskan rongen pada 18 September 2023, lalu. Seolah mengetahui sosok yang mengirimkan santet, Stevie menasihatinya dan memintanya berhenti. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!